Halo Sobat Epsen, salam pintar! Bertemu lagi dengan Kavista, teman belajar IPA kalian. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang bioteknologi, khususnya bioteknologi di bidang kesehatan dan juga forensik. Tonton video sampai selesai ya! Sobat Epsen, bioteknologi ini sudah cukup berkembang loh di negara maju, seperti Amerika, Inggris, dan Perancis. Nah, bioteknologi ini diharapkan mampu mersejahterakan kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Seperti sekarang nih Sobat Epsen, kita sedang ada di masa pandemi COVID-19. Kita diberikan vaksin agar meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, vaksin itu merupakan salah satu produk dari bioteknologi kesehatan. Contoh lainnya apa ya? Yuk kita bahas satu persatu. Kita mulai dari bioteknologi kesehatan, yaitu antibiotik. Antibiotik ini ditemukan pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Jadi Alexander Fleming ini menemukan antibiotik penicillin yang dihasilkan oleh jamur penicillium notatum dan juga penicillium chrysogenum. Kemudian, antibiotik itu apa sih Sobat Epsen? Antibiotik itu merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Jadi, antibiotik ini digunakan untuk melawan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme penyebab penyakit atau yang biasa kita sebut patogen. Nah, untuk penggunaan antibiotik ini tidak boleh sembarangan ya Sobat Epsen, karena bisa menyebabkan meningkatnya resiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Nah, ternyata banyak nih jenis-jenis antibiotik yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. Misalnya, streptomysin dari mikroorganisme streptomyses griseus, kemudian neomysin dari mikroorganisme streptomyses fradiae, kemudian penicillin dari penicillium notatum, lalu ada juga tetrasiklin dari bakteri atau mikroorganisme streptomyses aurevaciens, dan juga basitrasin dari mikroorganisme basilus liseniformis. Wah, ternyata banyak ya Sobat Epsen. Kemudian, contoh selanjutnya dari bioteknologi kesehatan itu adalah Insulin Sintesis atau Humulin. Jadi, melalui bioteknologi ternyata ilmuwan ini telah dapat memproduksi yang namanya Hormon Insulin Sintesis. Jadi, hormon ini dihasilkan juga selayaknya, semiripnya seperti sel pankreas manusia. Lalu, bagaimana ya Sobat Epsen cara bikinnya? Nah, ternyata menggunakan teknik yang namanya DNA Recombinant. Yang pertama, ini terlihat pada gambar, jadi sel pankreas ini diambil nih DNA pengkode hormonnya di sel pankreas ini. Jadi, ini ada DNA pengkode hormon insulin. Nah, setelah itu, setelah DNA hormon insulinnya diambil dari sel pankreas, DNA tersebut direkombinasikan ke dalam vektor atau suatu perantara yang namanya plasmid. Nah, plasmid ini telah mengandung yang namanya DNA pengkode hormon insulin tadi, kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri, yaitu E. coli. Sobat Epsen, jadi sel E. coli atau bakteri E. coli ini telah mengandung yang namanya DNA pengkode hormon insulin. Akibatnya apa? Akibatnya, bakteri ini sudah memiliki DNA pengkode hormon insulin, sehingga mampu yang namanya memproduksi atau menghasilkan nih yang namanya hormon insulin, yang kita sebut hormon insulin sintesis. Kemudian, hormon insulin ini dihasilkan dan dimurnikan dan juga bisa diberikan pada pasien diabetes yang membutuhkan hormon insulin tersebut. Gitu, Sobat Epsen. Selanjutnya, kita bahas ya ke contoh selanjutnya dari bioteknologi kesehatan, yaitu vaksin. Vaksin itu mengandung bakteri atau virus yang dapat dilemahkan atau fragment-fragment kecil dari bakteri atau virus penyebab penyakit. Jadi, bisa juga kita katakan dari patogen yang dilemahkan. Yang dilemahkan. Nah, lalu ada yang namanya proses vaksinasi atau suatu proses peningkatan sistem kekebalan tubuh. Jadi, kita divaksin nih. Proses kita divaksin itu disebutnya vaksinasi. Nah, ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh kita itu akan melihatnya sebagai musuh karena itu merupakan zat asing. Nah, karena zat asing, maka tubuh kita itu merespons dengan cara memproduksi antibodi dan juga tubuh menjadi lebih kebal. Kemudian, imunisasi atau vaksinasi ini merupakan langkah yang sangat efektif. Mengapa? Karena bisa melindungi tubuh dari penyakit misalnya seperti polio, tetanus, COVID-19, campak, hepatitis, dan lain sebagainya. Sobat Edson, dalam beberapa tahun terakhir ini, negara berkembang telah mengaplikasikan yang namanya pembuatan vaksin dengan cara bioteknologi, yaitu dengan teknik DNA rekombinan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menghasilkan vaksin yang lebih aman, murni, efektif, dan juga efisien dibandingkan dengan vaksin konvensional. Selanjutnya, yuk kita bahas tentang bioteknologi forensik. Forensik itu berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis, yang berarti dari luar. Forensik ini merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Jadi, tindak kriminal itu dengan ilmu forensik nanti bisa terpecahkan atau ada solusinya. Nah, melalui bioteknologi ini telah ditemukan juga nih teknik investigasinya yang diharapkan sangat akurat, yaitu melalui teknik dari DNA fingerprinting atau sidik jari DNA. Jadi, forensik ini ditemukan mengelalui teknik investigasi ya, Sobat Esten. Nah, ini melalui teknik yang namanya DNA fingerprinting. Ini DNA fingerprinting ini apa ya? Nah, ternyata DNA fingerprinting ini merupakan suatu teknik pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Karena pita DNA antar manusia itu berbeda-beda. Nah, itu unik ya Sobat Esten. Nah, ini ya pola-pola DNA pada orang-orang yang berkerabat. Akan memiliki tingkat kemiripan lebih banyak dibandingkan yang tidak berkerabat. Gitu ya Sobat Esten. Sobat Esten, tadi kita sudah belajar nih mengenai bioteknologi di bidang kesehatan dan juga bidang forensik. Gimana? Semakin mengerti bukan? Nah, sampai bertemu ya di video selanjutnya. Salam pintar! Daaah! Terima kasih telah menonton!